dia disini dan ini udah 4 jam Halo lur, halo sobatku selamat datang di channel Potter Indra, oke guys jadi kembali lagi di last fortress disini gue mau mbak lesin pertanyaan dari Dining Tias Ayu mau pindahin fortress gimana ya caranya oke buat kali ini tuh kayak gini guys dimana kalian keluar aja di world map dan klik salah satu tempat lokasi yang kalian ingin tuju ya kalian klik disini kalian lihat untuk garnisum dan teleportasi untuk garnisum sendiri adalah tempat lokasi tank kalian mau bergerak jadi tempat lokasinya seumpama nih tempat ini kan sampai kesini tuh terlihat jauh ya dimana buat tank kita untuk nyerang kayak gini kita serang aja kita dia butuh 2 menitan kalian bisa lihat untuk roda berputarnya itu tapi kalau kalian mau serang bolak-balik terus-terusan kalian bisa tempatin disini dulu tank kalian garnisumnya sebentar gue pencet disini oke habis itu klik aja garnisumnya kalian klik di ekspedisi nah dia bakalan butuhin waktu 2 menit lagi tuh disitu setelah itu untuk melihat pindahin tempat lokasinya ini lagi kalian bisa klik bagian teleportasi nah di teleportasi ini kalian bisa pilih dua tempat jadi secara acak reset 24 jam sekali itu kalian bisa tempat lokasinya atau kirim tim insinyur nah untuk pertama kali yang kalian klik seperti gua ada di tempat sini ya gue mau pindahin disini aja teleportasi kirim tim insinyur nah setelah itu disini ada tulisannya butuh 4 jam namun kalau kalian baru aja pertama kali kalian pindah lokasi kalian bisa teleportasi langsung ya seperti itu dan juga seperti ini kalau kalian nggak punya aliansi atau pindah tempat lokasi ya jadi tempatnya seperti ini untuk tim insinyur untuk pertama kali kalian migrasi alias teleportasi sesuai kalian inginkan itu secara instan nggak perlu butuh 4 jam guys kalian klik aja klik yakin disini nah bakalan tank masuk disini ya jalan sampai ke tempat lokasi tujuan dan dia bakalan building disini dan membutuhkan waktu 4 jam kalau kalian pertama kali kalian bakalan langsung instan disini ada tulisannya teleportasi kalian klikkan nah garnisum ini kegunaannya buat apa bang jadi buat pertahanan di tempat lokasinya kalian bangun ya karena disaat kita bangun seperti ini kita bisa diusir guys kita bisa diusir sama orang yang mau nyerang tempat kita mau migrasi lokasi tersebut kalau kita diusir ya udah berat deh kita ngulangin lagi ulang 4 jam sekali ngulangin lagi 4 jam sekali jadi kalau kalian mempunyai teman aliansi segult itu saling membantu saat kalian mau teleportasi di tempat yang kalian inginkan biasanya mereka akan membantu untuk pertahanan dari garnisum seperti ini ya mereka akan mempertahankan tempat lokasinya sampai kalian bisa teleportasi setelah itu kalian bisa tarik lagi balap bantuan kalian itu itulah kegunaannya aliansi dan juga untuk teleportasi sesuai keinginan kalian yang kalian ingin tuju di last fortress ini jadi itu bentuknya kayak gini lor dimana kalau kalian grab misum disini lokasi gua lihat disini dan ini udah 4 jam kalian tinggal nanti dapat surat di bagian sistem kalian masuk ke surat habis itu ke bagian sistem itu ada lokasi konstruksi ya jadi lokasi konstruksi kalian akan mendapatkan ke lokasi konstruksi udah selesai dan kalian udah bisa migrasi ya terus kalian klik lagi terus teleportasi aja deh ini nggak bisa teleportasi karena hero-hero gua udah disini untuk buar habis ini buar di bagian ini tadi 101.000 gp nya nah seperti itu untuk videonya hmm terlalu panas ada notifnya okelah mungkin segitu aja untuk video kali ini jangan lupa bahagia see you next time and bye 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 Terima kasih telah menonton!